Taukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit cronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga kesemangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Live, Live in Fullness to Eternity. Senang saya Vivi dapat menemani Anda dalam 40 menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan pola hidup sehat bagi kita semua. Malam ini kita masih dalam seri Women Health. Topik yang akan kita bahas bersama di malam ini yaitu hipertensi dalam kehamilan. Sedaraku, gangguan hipertensi yang menjadi penyulit kehamilan masih sering dijumpai dan salah satu di antara trias mematikan. Apa saja yang menjadi penyebabnya dan solusi apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan? Untuk itu, sudah tersambung dengan kami secara virtual narasumber kita, Dr. Juanita Tetengian. Perlu pemirsa ketahui, Dr. Juanita menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi dan kemudian menyelesaikan magister kedokteran klinik spesialis anestesiologi di Universitas Erlangga, Surabaya. Dan saat ini, Dr. Juanita Tetengian, MCAT Clean, SPAN, sebagai staff di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara. Mari kita sapan narasumber kita, Dr. Juanita. Apa kabar, dokter? Baik, selamat malam. Selamat malam. Pasti sehat-sehat ya, dokter? Sehat-sehat, syukur. Luar biasa. Terima kasih, dokter, sudah bersedia menjadi narasumber kami dalam program live di malam hari ini. Baik, dokter. Sama-sama. Ya. Saya rasa pemirsa sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan pembahasan kita malam ini, tetapi kita awali pembahasan kita dengan doa. Ya, dokter, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan terima kasih, saat ini Tuhan kami mau memulaikan program live. Biarlah Tuhan akan memberkati program ini agar supaya boleh berlangsung seturut dengan kehendak-Mu. memberkati dokter juwanita tetinggian yang akan menjadi narasumberkan. Biarlah ya Tuhan, hikmat surgawi akan menjadi bagiannya. Dia boleh memaparkan semua yang ditanyakan sebentar melalui program ini dengan penuh sukacita. Berkati kami semua ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Baik dokter, kita akan beri sejenak dan sahabat live. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Di live, live in fullness to eternity. Terima kasih telah menonton! Kembali lagi dengan kami di live, live in fullness to eternity. Dan kita langsung saja ke narasumber kita malam hari ini, dokter juwanita tetinggian. Baik dokter, sehubungan dengan topik kita malam ini, hypertensi dalam kehamilan. Apa saja yang rindu dokter sampaikan mengawali diskusi kita malam ini? Disilahkan dokter. Untuk topik malam ini, hypertensi dalam kehamilan. Saya memilih topik ini karena saya merasakan pentingnya untuk diketahui semua ibu-ibu hamil. Karena kasus-kasus emergensi, karena hipertensi dalam kehamilan ini, banyak kami dapatkan di rumah sakit tempat kami bekerja. Dan itu menyumbang angka kematian yang cukup tinggi. Jadi karena itu, dengan talk show kesehatan seperti ini, saya juga mengharapkan ibu-ibu bisa lebih aware tentang kesehatan mereka, apalagi dalam keadaan mengandung. Nah mungkin seperti itu. Terima kasih dokter. Dan dokter, saya ingin bertanya. Mengapa ibu hamil rentan mengalami hypertensi? Apa penyebabnya? Disilahkan dokter. Nah, untuk penyebab hipertensi dalam kehamilan itu sendiri, sampai saat ini belum ada teori yang pasti. Jadi penyebabnya itu masih belum jelas. Cuman ada beberapa teori yang sudah didapatkan dari beberapa ahli, dikemukakan dari beberapa ahli. Yang menyatakan bahwa wanita kemungkinan mengalami hipertensi dalam kehamilan apabila, pertama, terpapar oleh filikorionik untuk pertama kali. Filikorionik ini adalah bagian dari placenta. Jadi kemungkinan karena penempelan placenta di dinding rahim pertama kali, nah itu bisa menyebabkan hipertensi dalam kehamilan. Terus kemungkinan yang kedua karena kehamilan ganda atau kembar. Ini juga bisa menyebabkan hipertensi dalam kehamilan. Kemudian ada juga teori yang mengatakan bahwa riwayat sudah memiliki hipertensi dalam kehamilan pada kehamilannya yang sebelumnya. Jadi mungkin contoh ini dia hamil kedua, terus riwayat hamil pertamanya itu dia juga menderita hipertensi dalam kehamilan. Maka bisa kemungkinan juga kehamilan keduanya ini juga menderita hipertensi dalam kehamilan. Nah kemudian ada riwayat penyakit kronis dari ibu ini. Riwayat penyakit kronis maksudnya sebelum hamil dia sudah memiliki riwayat penyakit ini. Seperti hipertensi itu sendiri atau diabetes mellitus atau pencing manis. Nah kemudian ada juga yang mengatakan karena kelainan sistem imun. Kelainan sistem imun ini mungkin yang familiar kita dengar itu lupus ya. SLE, systemic lupus eritomatous. Atau ada juga kelainan sistem imun yang lain yang disebut dengan sindroma anti-fosfolipid. Nah jadi itu baru berupa teori-teori tapi penyebab pastinya itu memang sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Nah kemudian hipertensi dalam kehamilan ini bisa berpotensi menjadi tragedi dan momen yang dramatis. Karena apa? Karena hipertensi dalam kehamilan ini bisa menyebabkan kegagalan fungsi organ dan yang terburuk bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah karena itulah prediksi pencegahan, kemudian diagnosis dini, kemudian pemeriksaan dan intervensi pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, itu merupakan satu-satunya kunci kita bisa mengatasi hipertensi dalam kehamilan ini. Nah bukan tidak mungkin keadaan hipertensi dalam kehamilan ini bisa menjadi buruk. Baik pada saat selama kehamilan, saat persalinan, maupun sesudah persalinan, itu bisa berubah menjadi keadaan yang buruk. Tapi di sisi lain, pemulihan secara total juga itu mungkin terjadi, bisa terjadi. Nah maka dari itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pemeriksaan dan intervensi pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, nah itu bisa mencegah untuk menjadi hal-hal yang buruk dan bisa pulih, ibu tersebut bisa pulih secara total. Nah, kemudian penyebab kematian pada hipertensi dalam kehamilan ini, kasus-kasus yang bisa sampai pada kematian, itu biasanya disebabkan antara lain. Pertama, kurangnya pengetahuan dari ibu sendiri untuk mencari bantuan. Nah jadi mungkin, kalau mungkin masyarakat di perkotaan, mungkin apalagi ibu-ibu yang berpendidikan menengah ke atas, berpendidikan cukup bagus, itu mungkin sudah mengerti. Jadi kontrol mereka dari saat diketahui hamil sampai melahirkan itu bagus dan teratur. Tapi untuk mungkin masyarakat-masyarakat yang diperifer, yang belum terjamah dengan fasilitas kesehatan, nah itu yang mungkin pengetahuan mereka masih kurang. Karena itulah butuh untuk selalu disosialisasikan oleh petugas kesehatan. Di tiap kecamatan itu sudah ada puskesmas. Jadi yang tinggal di perifer, itu di pedesaan, itu bisa mencari puskesmas terdekat. Ataupun kalau di desanya tidak ada, itu bidan desa semua ada di tiap desa. Di tiap desa itu ada bidan desa, mereka bisa kontrol ke bidan desa. Nah itu untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah kemudian penyebab kematian yang kedua yaitu perawatan yang tidak memadai. Dalam hal ini mungkin pada saat dia hipertensi dalam kehamilan ini terus terjadi sesuatu yang emergensi, itu tidak ada sarana dan prasarana. Nah kalau dalam hal ini ya mau tidak mau kita harus merujuk ke fasilitas kesehatan terdekat yang memiliki SDM dan peralatan yang lebih lengkap. Dalam hal ini punya ruang operasi, punya dokter kandungan, dan punya dokter anestesi untuk emergensinya. Nah kemudian yang ketiga itu disebabkan karena penyakit itu sendiri. Jadi penyakitnya agresif memburuk dengan cepat. Nah kemudian apa sih definisi hipertensi dalam kehamilan tersebut? Nah ada pun definisi hipertensi dalam kehamilan itu adalah hipertensi yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari sama dengan 20 minggu tanpa disertai dengan jangguan fungsi organ dan menghilang setelah lebih dari sama dengan 12 minggu sesudah melahirkan. Nah itu hipertensi dalam kehamilan. Jadi hanya terjadi dalam rentang waktu dia hamil sampai melahirkan 12 minggu. Nah kemudian hipertensi dalam kehamilan ini juga ada beberapa jenis. Yang mungkin sering kita dengar adalah preeklamsi. Preeklamsi itu ada dua juga, preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Nah untuk hipertensi dalam kehamilan yang paling jelek kondisinya itu adalah disebut eklamsi. Nah apa sih preeklamsi dan eklamsi itu? Preeklamsi itu seperti yang saya katakan tadi ada dua, preeklamsi ringan dan berat. Untuk preeklamsi ringan itu definisinya sama seperti tadi, usia kehamilan lebih dari 20 minggu, tetapi sudah disertai dengan gangguan fungsi organ. Gangguan fungsi organ ini maksudnya sudah ada gangguan di ginjalnya, hati, bisa juga paru-paru, dan lain-lain. Dan dengan tekanan darahnya itu lebih dari 140 per 90. Nah itu disebut preeklamsi ringan. Nah ada pun tanda-tanda gangguan fungsi organnya itu bisa dilihat dari laboratorium. Nah jadi ini mungkin di fasilitas kesehatan yang memiliki laboratorium. Yaitu dalam urinnya itu ada protein yang harusnya dalam keadaan normal di dalam urin itu tidak ditemukan protein. Nah tapi kalau pada preeklamsi ini ditemukan protein dalam urin. Kemudian serum kreatininnya itu lebih dari 1,1. Nah ini untuk fungsi ginjalnya, menandakan bahwa fungsi ginjalnya terganggu. Kemudian bisa terjadi edema paru-paru. Ini pada organ paru. Edema paru itu artinya parunya itu dipenuhi cairan. Jadi harusnya normalnya itu udara, tapi untuk kondisi ini dipenuhi oleh cairan. Nah kemudian terjadi juga gangguan fungsi organ liver. Bisa dilihat dengan peningkatan enzim livernya. Jadi meningkat 2 kali dari normal. Nah kemudian yang terakhir dari fungsi hemolytiknya yaitu trombositnya kurang dari 100 ribu. Nah itu preeklamsi ringan. Kemudian preeklamsi berat itu bedanya. Kalau tadi preeklamsi ringan tensinya lebih dari 140 per 90. Nah kalau preeklamsi berat ini tensinya lebih dari 160 per 110. Nah jadi tadi 140 per 90, kalau berat 160 per 110 di atas itu. Kemudian disertai dengan nyeri kepala, pandangan kabur, dan nyeri ulu hati. Nah jadi makanya hati-hati ibu hamil yang ada keluhan nyeri kepala, nyeri ulu hati, ataupun pandangan kabur. Jadi itu harus hati-hati. Nah takutnya dia jatuh ke eklamsi. Nah sesudah preeklamsi berat, tadi itu paling beratnya adalah eklamsi. Yang seperti saya katakan tadi, kondisi terburuk dari hipertensi dalam kehamilan. Ini disebut eklamsi. Eklamsi ini tanda-tandanya sama seperti tadi, preeklamsi berat, tapi ini sudah disertai kejang. Nah ini yang paling kita takutkan jika ibunya sudah kejang. Otomatis itu harus langsung ditangani. Segera ditangani. Kita kalau dari sisi anestesi itu langsung dibebaskan jalan nafasnya kalau perlu. Kemudian direncanakan operasi secepat mungkin setelah menstabilkan ibunya. Jadi langsung direncanakan untuk operasi. Nah eklamsi ini selain beresiko untuk ibunya, nah pada bayinya juga itu bisa menyebabkan, jadi tekanan darah kalau tinggi itu aliran darah placenta itu menurun. Nah jadi otomatis kan di dalam placenta itu dialirkan nutrisi, oksigen itu dalam darah dari ibu ke bayi. Nah otomatis kalau aliran darah placenta menurun, ya berarti bayinya juga tidak tercukupi untuk nutrisi dan oksigennya. Nah itu juga bisa menyebabkan bayi lahir nanti dia ada yang tidak menangis, atau kondisi bayinya jelek. Nah itu yang kita takutkan. Nah kemudian ada juga yang terakhir ini hipertensi kronis. Jadi kalau hipertensi kronis ini terjadi, kalau tadi itu sesudah 20 minggu, kalau hipertensi kronis terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu, dan menetap sampai 20 minggu sesudah melahirkan. Nah ini disebut hipertensi kronis. Nah kemudian apa sih terapi? Terapi untuk hipertensi dalam kehamilan ini. Nah untuk terapinya kalau pada yang ringan saja, yang saya katakan tadi preklam keringan itu cukup dengan mengkonsumsi obat anti hipertensi, dan mempertahankan sampai kalau usia kehamilannya belum cukup bulan, itu dipertahankan sampai usia kehamilannya cukup bulan untuk akhirnya dilahirkan. Dengan catatan kondisi ibu stabil, kondisi bayi juga stabil. Nah tapi kalau pada kondisi berat itu selain diberikan anti hipertensi, juga diberikan anti kejang, dan kalau kondisi ibu atau bayi sewaktu-waktu tidak stabil, itu langsung direncanakan untuk terminasi kehamilan atau dilahirkan. Dilahirkan entah itu kalau tidak ada kontraindikasi dari bidang kandungan kebidanan, itu bisa dilahirkan normal. Tapi kalau ada kontraindikasi itu dengan operasi. Nah ataupun untuk terapi pada eklamsi itu otomatis harus dioperasi kalau sudah eklamsi. Jadi kalau ibu sudah kejang, ya itu otomatis langsung dibantu jalan nafasnya, kemudian langsung direncanakan untuk dilahirkan secara sesar atau operasi. Nah sesudah dioperasi, jadi manajemen bayi lahir, nah itu tetap lanjut anti hipertensinya sampai targetnya itu di bawah 160 per 110 tensinya. Nah sampai 2 hari itu kalau tensinya stabil sudah turun, 2 hari bisa stop. Tapi kontrolnya itu harus sampai 2 minggu. 2 minggu plus minus 6 minggu. Itu harus kontrol rutin untuk mengecek tensi ibu tersebut. Nah bila sesudah 6 sampai 8 minggu itu masih dengan obat hipertensi, artinya tidak bisa melepas obat itu tensinya naik lagi, ya itu berarti harus dirujuk ke spesialistik. Dalam hal ini mungkin ke dokter jantung, ya. Nah itu untuk manajemennya. Kemudian apa pencegahan yang bisa kita lakukan? Pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari hipertensi dalam kehamilan. Terus terang untuk pencegahannya ini sulit, karena kan seperti tadi diketahui penyebabnya itu belum diketahui dengan pasti. Nah tetapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadi keadaan yang memburuk atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah yang pertama itu check-up berkala. Check-up berkala itu dari diketahui hamil, langsung kontrol entah ke bidan, atau puskesmas, ataupun ke dokter spesialis. Nah, apa maksudnya? Kita check-up sedini mungkin. Nah, check-up sedini mungkin itu dimaksudkan agar kita bisa mendeteksi apakah ibu ini ada hipertensi dalam kehamilan, sedini mungkin juga. Nah, otomatis kan kalau kita mengetahui lebih cepat, kita bisa terapi juga lebih cepat. Jadi diharapkan nanti hasilnya dari ibu dan bayi itu juga bisa lebih baik. Nah, kemudian yang kedua, pencegahan yang bisa dilakukan juga itu masalah diet untuk makanan, asupan makanan. Nah, yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, mengurangi makanan-makanan yang mengandung garam. Jadi mengurangi asupan garam. Nah, kemudian membatasi konsumsi makanan berlemak. Makanan berlemak, kemudian menghindari kafein, minuman-minuman yang mengandung kafein, dan terutama hindari alkohol dan rokok. Otomatis kan kalau ibu hamil, tidak bisa untuk alkohol dan rokok. Nah, kemudian yang berikut yang bisa dilakukan adalah makanan yang bergisi dan suplemen kehamilan sesuai anjuran dari dokter. Nah, kemudian yang terakhir, ada bisa juga diberikan obat-obatan, tapi ini juga harus sesuai resep dokter. Ada obat-obatan yang diberikan dalam hal ini, seperti asirin, contohnya, untuk mencegah nanti ibunya terjadi eklansi saat kehamilannya masih besar nanti. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, bisa berkembang di pertanyaan. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Dari saya simak tadi, berarti bisakah dokter memberikan range usia untuk ibu hamil, range usia untuk tidak terkena atau minim terkena hipertensi di saat dia hamil? Nah, kalau itu sih seperti saya katakan tadi kan, tidak ada teori yang pasti dan kita tidak tahu juga itu siapa yang bakalan terkena. Nah, cuman kita hindari faktor-faktor yang resiko tinggi. Faktor-faktor yang beresiko tinggi atau menghindari kemungkinan-kemungkinan yang sudah saya paparkan tadi untuk dihindari agar supaya tidak terjadi hipertensi dalam kehamilan. Nah, kalau untuk resiko tinggi itu sebaiknya seperti usia. Tadi ditanyakan range usia. Kan usia resiko tinggi untuk kehamilan itu pada kurang dari 16 tahun. Kalau tidak salah itu yang dini. kemudian yang paling batas maksimalnya itu 36 tahun. Nah, jadi usahakan jangan dibawa umur yang paling bawah tadi usia dini dan jangan di atas usia maksimal yang sudah masuk resiko tinggi. Itu mungkin untuk segi umur. Tapi ya tidak menutup kemungkinan itu semua siapapun itu bisa terkena. Karena ya itu tadi penyebab pastinya tidak diketahui. Kita juga tidak bisa memprediksi oh ini rendah resikonya untuk terkena. Ini tinggi resikonya. Kita juga tidak bisa memprediksi seperti itu. Jadi ya intinya semua berhati-hati dan waspada untuk semua wanita hamil dan menghindari faktor-faktor resikonya tadi itu. Oke. Baik dokter dan kita akan break sejenak tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Saksikan selalu program diskusi sekolah sahabat PES setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia tengah di YouTube channel Cornelius Media Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Dan kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan dokter Juwanita. Baik dokter pertanyaan selanjutnya ya Apa yang terjadi bila ibu hamil yang mengalami hipertensi tidak berobat? Nah seperti yang sudah saya paparkan tadi bila tidak berobat itu yang terjadi adalah apa? Tragedi. Ya. Bisa terjadi tragedi. Karena apa? Karena bila dibiarkan bila dibiarkan otomatis kondisinya itu akan semakin lama semakin memburuk. Mungkin awalnya ibunya itu tidak merasakan keluhan apa-apa. Nah tapi seiring waktu dengan tanpa berobat itu otomatis kondisinya itu semakin memburuk. Jadi mulai terganggu organ seperti saya katakan tadi terjadi gangguan fungsi organ dan pada akhirnya bisa terjadi jatuh ke eklamsi kalau dibiarkan yaitu sampai kejang tadi. kemungkinan yang bisa terjadi juga yang buruk adalah apa? Terjadi stroke. Nah kan jadi kalau dibiarkan tidak minum obat tekanan darahnya tinggi terus nah bisa terjadi pecah pembulu darah otaknya seperti stroke yang pada umumnya pada pasien-pasien stroke. Kemudian yang ketiga itu pada bayinya. itu berpengaruh pada bayinya mungkin sudah saya sentil juga tadi ya bahwa bila tekanan darah ibu itu tinggi terus aliran darah keplasentanya itu menurun. Nah jadi otomatis kualitas dari janinnya itu nanti saat lahir ya mungkin tidak akan lebih bagus saat ibu-ibu normal. Tidak tidak lebih bagus dari kondisi ibu yang melahirkan dengan kondisi ibu yang normal tanpa hipertensi dalam kehamilan. Jadi mungkin itu makanya jangan menyepelekan. Jangan menyepelekan mungkin bukan pada wanita hamil saja. Karena dari pengalaman kami itu rata-rata orang yang dengan hipertensi itu malas minum obat. Malas minum obat malas kontrol. Terus ada pun yang minum obat tapi cuma saat mereka merasakan gejala. Jadi cuma saat oh lagi pusing lagi sakit kepala baru minum obat berarti tensi lagi tinggi. Kalau keluhan sudah hilang obat dihentikan. Nah itu juga yang terjadi pada ibu hamil. Jadi saat tidak merasakan gejala mereka juga tidak berobat. Nah yaitu takutnya lama-kelamaan keadaan itu dibiarkan bisa terjadi progresifitas dari penyakit itu sendiri. Mungkin seperti itu Situ. Oke. Dokter sekarang ini banyak beredar obat-obatan untuk hipertensi. Nah amankah obat-obatan yang umum itu untuk ibu hamil yang mengalami hipertensi? Lalu apakah itu aman juga untuk janin? Silahkan untuk obat-obat hipertensi dalam kehamilan itu makanya ibu-ibu yang sudah diketahui dari awal hipertensi dalam kehamilan itu harus kontrol teratur. Karena apa? Karena obat-obat yang diberikan untuk ibu hamil itu beda. Beda dengan yang bisa dipakai oleh masyarakat oleh orang lain pada umumnya. jadi obat-obat yang diberikan kepada ibu hamil itu obat-obat yang tidak melewati sawar darah placenta. Jadi obat yang diminum ibu itu tidak masuk ke placenta dan tidak sampai ke janin. Nah itu makanya jangan minum obat sendiri karena yang tahu itu hanya dokter. Nah maka dari itu seperti seperti saya katakan tadi saya ulang-ulang dari awal bahwa itu kontrol rutin apalagi sudah diketahui hipertensi dari awal itu sangat penting untuk ibu hamil. Karena yaitu untuk obat-obatan pun harus obat yang tepat untuk ibu hamil. Tidak semua ibu hamil bisa minum obat-obat yang dijual. Tidak semua ibu hamil bisa meminum obat-obat yang bisa diminum oleh orang yang normal orang yang bukan orang hamil. Nah kalau untuk tempat berobat itu ya seperti saya katakan tadi sudah banyak bisa ke puskesmas bisa ke bidan di desa terus ada spesialis rumah sakit nah kalau pun di pedesaan itu di ke bidan bidan desa itu pasti kalau mereka menemukan kasus-kasus yang yang seperti ini yang tidak bisa mereka tangani pasti mereka akan merujuk ke puskesmas atau bahkan dari puskesmas itu merujuk ke rumah sakit atau spesialis jadi itu hati-hati dalam minum obat jadi ibu-ibu hamil jangan minum obat sendiri jangan terapi diri sendiri mungkin itu jadi harus tetap kontrol ya ke dokter dan dokter ada yang mengatakan bahwa bawang putih itu baik untuk penderita hipertensi nah apakah itu baik juga untuk ibu hamil atau silahkan dokter ya mungkin ya sudah lama juga ya keluar itu mungkin kalau menurut saya itu mitos ya karena apa itu belum diteliti secara ilmiah mungkin mungkin di negara lain atau dimana mungkin sudah ya saya juga kurang kurang paham cuman yang pasti kalau kita apa bilang oh ini obat untuk ini itu harus melalui proses yang panjang dari balai pom juga keluar dari balai pom nah kalau bilang bawang putih mungkin mungkin ada yang turun-temurun mungkin ya dari oh dari orang tua bilang begini nah kalau dari saya sih saya tidak apa tidak melarang tapi tidak merekomendasikan karena apa mungkin itu memang betul obat tradisional ya mungkin kan apa bukan berisi kimia tapi yang kedua itu kita kalau pun betul ada sat aktif yang bisa menurunkan hipertensi itu kita tidak tahu kadarnya kalau obat kan kita tahu dosisnya nah kalau untuk seperti ini kan kita tidak tahu harus makan berapa apa takarannya berapa beratnya berapa baru bisa menghasilkan efek untuk menurunkan tekanan darah tinggi nah mungkin itu juga mungkin itu yang bisa saya jawab mungkin nanti ada pakar-pakar pengobatan tradisional mungkin yang lebih bisa tahu untuk sat aktif di dalamnya itu kalau sudah diteliti mungkin itu bu sisi oke dokter luar biasa pemaparannya dan kesimpulan saya bahwa dokter ketika ibu hamil terus di hipertensi harus ada pemeriksaan dini lalu tetap kontrol ke dokter untuk mendapatkan yang terbaik nah terima kasih dokter dan luar biasa pembahasan kita sangat menarik malam hari ini masih banyak pertanyaan yang masih saya ingin tanyakan tapi waktu sudah tidak bisa lagi sudah tidak memungkinkan untuk kita semua dan saya harus tutup diskusi kita malam ini dan di akhir pembahasan kita bolehkah dokter memberikan closing statement untuk pemirsa live sekalian silahkan dokter ya untuk closing statement saya ya yang saya ulang-ulang yaitu periksakan diri sedini mungkin untuk ibu-ibu hamil periksakan diri sedini mungkin karena apa yang bisa dideteksi semakin cepat itu semakin baik jadi kita bisa memikirkan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan agar kondisi tersebut tidak memburuk tapi justru bisa maksimal bagi ibu dan bayi sampai bayi itu dilahirkan karena yang seperti saya katakan juga tadi itu sangat momen yang sangat dramatis ya kalau di rumah sakit itu kita temukan ibu-ibu hamil yang meninggal karena eklamsi karena hipertensi dalam kehamilan ini jadi itu closing statement saya buat ibu-ibu periksakan diri sedini mungkin kalau sudah hamil dan kalau sudah hipertensi didiagnosis hipertensi dalam kehamilan rajin check up check up secara rutin sampai nanti waktunya untuk melahirkan mungkin itu berkunci iya terima kasih dokter juanita dan menutup program kita malam hari ini bolehkah dokter memimpin kita di dalam doa silahkan dokter baiklah sebelum menutup acara kita pada malam hari ini mari kita berdoa karena tadi sudah dibuka dengan doa maka kita juga harus menutup dengan doa mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan karena kesempatan yang sudah engkau berikan pada malam hari ini tadi hamba sudah memaparkan pengetahuan yang bisa hamba bagi untuk ibu-ibu hamil di luar sana kiranya semua materi penjelasan tadi bisa berguna dan terutama untuk bisa memuliakan namamu di dunia ini terima kasih Tuhan sekarang kami tidak melanjutkan aktivitas masing-masing kiranya Tuhan mau menjaga melindungi dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Amin Amin Terima kasih sekali lagi kepada dokter Juwanita yang sudah menjelaskan dengan sangat baik topik kita malam hari ini dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah sahabat live yang sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya dan saatnya kami pamit demikianlah perjumpaan kita malam hari ini jangan lupa saksikan kembali Cornelius Media pada esok hari dengan program teduh dan pendalaman sekolah sahabat oleh Cornelius sekolah iman yang akan dimulaikan pada pukul 18.30 tepat waktu Indonesia Tengah dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami malam hari ini Anda bisa share video ini kepada keluarga dan sahabat Anda jangan lewatkan pembahasan episode live selanjutnya di minggu depan dengan topik yang menarik lainnya akhir kata saya Vivi Waworega dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam sampai jumpa dan salam sehat selamat menikmati selamat menikmati